Intro Kapolri Generalistius Cegit Prabowo menghadiri undangan untuk memberikan orasi kebangsaan terkait dengan momentum peringatan sumpah pemuda di Universitas Islami Negeri atau UIN Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 2009 Oktober 2022 Dalam orasi kebangsaan, Cegit menakankan pentingnya menjaga dan merawat semangat sumpah pemuda yang digelurakan oleh para pendahulu bangsa Refleksi dari peringatan tersebut adalah bagaimana terus mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Menurut Cegit, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, hal itu menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas keamanan ketertibaan masyarakat Seluruh elemen harus terus bersatu dan bergandingan tangan dalam menghadapi segala bentuk tantangan zaman yang ada Dengan adanya kegiatan seperti ini, Cegit menegaskan hal itu merupakan salah satu komitmen bersama bahwa sumpah pemuda, persatuan dan kesatuan untuk menjaga nusa bangsa dan bangsa dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Di dalam kegiatan ini kita mengatakan kembali bagaimana secara perjalanan bangsa dari mulai zaman penjajahan sampai dengan tantangan ke depan yang harus kita hadapi dan tentunya itu membutuhkan persatuan dan kesatuan karena memang syarat utama untuk menjaga agar stabilitas keamanan tetap terjaga stabilitas politik tetap terjaga maka persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa, seluruh elemen negara menjadi penting dan ini tentunya menjadi modal bagi kita untuk terus bisa melangkah, melaksanakan apa yang menjadi visi-visi kita menuju Indonesia Mas 2045 Dari Semarang, Yadis Supriyadi melaporkan untuk menjaga nusa bangsa Terima kasih telah menonton